Pemerintah terus mendorong semua aspek perekonomian untuk pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah berupaya mendorong belanja dalam negeri, konsumsi dan investasi, serta beberapa sektor yang diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi nasional seperti sektor industri dan pariwisata. Di tengah kondisi perekonomian global yang mulai menunjukkan perbaikan, pemerintah berupaya mendorong belanja dalam negeri, konsumsi dan investasi, serta mendorong sektor industri dan pariwisata. Guna mengoptimalkan kondisi pemulihan ekonomi tersebut, sejumlah kebijakan juga telah disiapkan pemerintah. Di antaranya adalah mendorong daya beli masyarakat, menjaga tingkat inflasi, memastikan stabilitas harga dan ketersediaan beberapa komunitas, serta mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus pariwisata. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian, Air Langga Hartarto, usai rapat terbatas peningkatan aktivitas perekonomian, dan pariwisata pasca pencabutan PPKM di Istana Kepresidenan. Dan tentunya juga kita melihat import, kredit, dan yang lain arahnya positif, dan pertumbuhan ekonomi kita didorong oleh konsumsi dan ekspor, dan kita harus menjaga domestik demand. Dengan beberapa kebijakan, seperti penambahan jumlah penerbangan, juga tadi bahwa Presiden memberikan arahan agar pembangunan di KEK, kawasan ekonomi khusus pariwisata dipercepat, sehingga terciptalah peluang usaha dan lapangan kerja. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan bisa menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional, dan juga membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.